Pedang Kayu Harum, Jilid 63 B.H.E. Cui In, engkau tahu bahwa aku tidak sudi bersahabat denganmu, bahwa aku tidak sudi menyerah dan tunduk padamu. Akan tetapi, mengenai urusan Chia Keng Hong, kalau engkau ada usul menghadapinya, katakanlah agar dapatku pertimbangkan. Cui In merasa girang sekali. Dia pun sudah mengenal watak pemuda ini dan dia tahu bahwa kecantikannya, atau rayuannya sebagai wanita tak mungkin dapat mengugurkan batin Chong San satu-satunya jalan untuk menarik pemuda ini bekerjasama dengannya hanyalah memanfaatkan api cemburu yang sedang berkobar di dadanya. Yap Chong San, kita hanya bekerjasama untuk menghancurkan musuh kita, bukan untuk bersahabat. Engkau tetap saja bebas, hanya kita rencanakan bersama untuk memancing Keng Hong dan membunuhnya. Dia sudah merusak hidupku, dia juga mempermainkan istrimu secara tidak tahu malu, seolah-olah istrimu dianggapnya seorang pelacur. Tutup mulutmu. Aku melarang engkau menyebut-nyebut istriku sepasang pik di tangan Chong San menggigil dan diam-diam. Cui Im tersenyum mengejek karena dia tahu bahwa kata-katanya yang disengaja tadi telah berhasil baik membakar hati Chong San. Maaf, aku bukan bermaksud menghina. Dengarlah, sekarang aku tinggal di sang kebun, mengumpulkan kekuatan untuk melawan Keng Hong. Marilah engkau ikut bersamaku ke sana dan kita rundingkan rencana menghukum si Mat Sukeranjang itu bersama guruku, Gobi Taihou. Dengan tenaga kita bertiga, ditambah dengan pembantu-pembantuku yang cukup banyak, aku percaya akhirnya Keng Hong akan mampus di tangan kita. Terjadi perang batin di dalam hati Chong San kalau saja racun cemburu tidak sedemikian hebatnya membakar seluruh dirinya, membuat setiap bulu pada tubuhnya, setiap elai rambut di kepalanya, memenci dan bernafsu membunuh Keng Hong tentu dia tidak akan sudi bersekutu dengan Cui Im dan antek-anteknya. Baik. Akan tetapi ingat, kerjasama antara kita hanya untuk membunuh Cia Keng Hong dan setelah itu, kita bersempang dan mungkin kelak kita akan saling berhadapan sebagai musuh. Kembali wanita cantik itu tersenyum manis. Urusan besar di depan mata masih belum beres, mengapa memikirkan masa depan yang tiada ketentuan? Biarlah kita kini bekerjasama untuk menghadapi Keng Hong dan Bia Weng yang liai, urusan nanti, bagaimana nanti sajalah. Aku hanya membantumu menghadapi Keng Hong, tidak mau membantumu menghadapi Bia Weng. Cui Im mengangguk. Baiklah, kita tinggalkan Bia Weng di luar. Betapapun juga, dia adalah sumoiku sendiri. Marilah kita berangkat. Walaupun di sudut hatinya terdapat perasaan memerontak dan mencela perbuatannya sendiri yang mau bersekutu dengan seorang iblis bertina seperti Cui Im, namun Chong San menghibur diri bahwa perbuatannya ini hanya dialakukan karena semata metu demi terlaksananya dendam di dalam hatinya, khusus untuk menghadapi Keng Hong. Setelah itu, hem, siapa tahu, mungkin gak akan melawan Cui Im yang penting. Tia Keng Hong, laki-laki palsu, metu keranjang dan berahlak bejat itu, yang telah menghancurkan kebahagiaan rumah tangganya, harus dibunuh lebih dulu. Dengan wajah murung dan mulut selalu tertutup, tidak pernah mengeluarkan kata-kata kalau tidak perlu sekali, Chong San melakukan perjalanan bersama Bhe Cui Im yang cantik jelita dan yang terlalu cerdik untuk menutupi birahi yang selalu menyelubunginya hingga tidak satu kalipun dia mencoba-coba untuk merayu Chong San. Dan sungguhpun kesempatan untuk itu banyak sekali. Tidak, Bhe Cui Im adalah seorang wanita yang sudah matang, penuh pengalaman dan cerdik luar biasa. Kalau mengingat kepandayan Chong San, murid Syao Lim Pai ini tak akan dapat menolong banyak kepadanya dalam menghadapi Keng Hong. Akan tetapi, bukan tingkat kepandayan Chong San yang ia butuhkan dan diam-diam metaknya sudah bekerja untuk menggunakan orang muda ini dalam siasatnya menjebak Keng Hong. Tanpa mengenal lelah Yan Chu melakukan perjalanan mencari suaminya. Hatinya agak terhibur setelah ia pergi ke Syao Lim Pai dan mendapat kenyataan bahwa putranya, Kun Leong, ternyata berada di kubil itu. Chong San telah menitipkan putra mereka itu di kuil Syao Lim Pai sebelum berangkat pergi mencari Keng Hong untuk dibunuhnya. Sesudah mendengar penuturan Yan Chu tentang keadaan Chong San, Tian Kek Ho Siyo menganggap urusan itu gawat sekali, maka dia tidak melarang pada saat Yan Chu Mohon pergi menghadap Tiong Pek Ho Siyang. Kakek bekas ketua Syao Lim Pai ini hanya menarik napas panjang, kemudian dengan singkat berkata, Om Wotohu, agaknya sudah nasib dan karma Pin Cheng sehingga sekarang masih harus terseret-seret urusan dunia. Pergilah engkau lebih dulu, Pin Cheng akan segera menyusul. Menerima kesanggupan kakek itu, agak besarlah hati Yan Chu, maka dia kemudian pergi mencari suaminya. Dia mempunyai dugaan pula bahwa yang menimbulkan kehancuran rumah tangganya tentulah B.H.E. Cui Im, si iblis bertina itu, seperti yang telah ia dengar dari Keng Hong pula. Teringat dia akan semua pengalamannya pada hari pernikahannya di puncak Chin Ling San ketika B.H.E. Cui Im muncul bersama Gobi Tai Ho dan Mokiam Syao Wong. Hem, Mokiam Syao Wong. Terkenal sebagai Raja Kaum Bajak Sungai di Lembah Fen Ho, murid Tian Te Samelomo. Agaknya dia akan bisa mendapatkan petunjuk mengenai di mana adanya Cui Im apabila dia dapat bertemu dengan Mokiam Syao Wong. Kalau dia tidak dapat menyusul suaminya, maka dia akan mencari B.H.E. Cui Im dan akan mengadu nyawa dengan iblis bertina yang telah menghancurkan kebahagiaan rumah tangganya itu. Keputusan hati yang nekat ini membuat Yan Chu melakukan perjalanan tanpa mengenal lelah dan beberapa pekan kemudian ia telah tiba di daerah Lembah Sungai Fen Ho. Ketika ia bertanya-tanya kepada para nelayan dengan mudah ia mendengar keterangan bahwa Mokiam Syao Wong yang dicarinya itu sekarang sudah menjadi seorang berpangkat dan berpengaruh, yaitu menjadi putera mantu Chaua Tai Jin, kepala daerah kota Sang Kebun di Lembah Fen Ho. Mendengar ini, Yan Chu cepat menuju ke kota Fen Ho. Tidak sukar baginya untuk mencari rumah kepala daerah, di mana tinggal pula bekas Raja Bajak yang dicarinya. Tentu saja di depan pintu gerbang gedung pembesar itu ia dilarang masuk oleh para pengawal. Yan Chu yang karena kedukaan dan kemarahannya sudah nekat, lalu berkata nyaring. Kalau aku tidak boleh masuk, hayo suruh Bajak Mokiam Syao Wong cepat-cepat keluar menemui ku. Kalau dia tidak mau keluar, terpaksa aku akan memaksa masuk. Seorang pengawal cepat berlari masuk untuk melapor. Tepat pada saat itu pula, Mokiam Syao Wong, BHA Cui Im dan Godi Tai Ho yang bersikap tak acuh, sedang berunding dengan Yap Chong San yang sudah beberapa hari tinggal di situ pula. Dapat dibayangkan betapa kaget hati Chong San mendengar laporan pengawal bahwa di luar sudah muncul istrinya. Agaknya istrinya dapat tahu bahwa dia berada di situ. Dia enggan bertemu dengan istrinya, sungguh pun jantungnya berdebar tegang dan penuh dengan kerinduan yang luar biasa. Bagus sekali kalau dia datang, memang kita juga membutuhkan dia. Cui Im berkata, mencegah Mokiam Syao Wong yang sudah bangkit. Engkau bukan lawannya, biar aku yang menangkapnya. Tiba-tiba Yap Chong San meloncat berdiri, mukanya pucat. BHA Cui Im, apa yang akan kau lakukan ini? Aku melarang siapapun juga mengganggu istriku. Cui Im tersenyum memandang orang muda itu. Aku amat kagum kepadamu, Chong San sesudah semua yang diperbuatnya terhadapmu, masih saja engkau membelanya dan mencintanya. Aku tahu akan perasaanmu itu, Chong San, maka harap kau jangan salah sangka. Aku tidak akan mengganggunya, hanya ingin menangkapnya untuk memancing munculnya Cia Keng Hong. Kalau dia mendengar bahwa kekasihnya yang tercinta sudah ku tangkap, tentu tidak akan muncul ke sini. Sebutan kekasihnya yang tercinta, yang tadi sengaja dikeluarkan oleh mulut Cui Im itu berhasil membakar lagi hati Chong San. Dan dia mengangguk dan berkata, jangan lukai dia, dan perlakukan dengan baik. Jangan sampai dia tahu aku berada di sini. Cui Im mengangguk dan melirik ke arah burunya. Aku tahu dan jangan khawatir, Chong San akan tetapi, istrimu itu bukanlah seorang yang lemah. Untuk menangkap tanpa melukainya, aku harus mendapatkan bantuan Subo. Subo, harap bantu Teo Chu menangkap Pian Chu. Gobi Tai Hou terkekeh. Hehehe, apa sih sukarnya menangkap bocah itu akan tetapi dia bangkit juga dan mengikuti Cui Im keluar dari dalam gedung. Dengan muka agak pucat Chong San lalu meloncat bangun, berindap-indap keluar untuk mengintai betapa istrinya ditangkap, siap untuk membela istrinya yang betapapun juga amat dicintanya itu kalau-kalau akan terancam keselamatannya di bawah tangan Cui Im yang dia tahu amat kejam. Sementara itu, Yang Chu masih menanti di luar, mengharapkan Mokyam Xiao Wong keluar agar dia dapat bertanya tentang tempat tinggal di H.E. Chu Im. Dapat dibayangkan betapa kagetnya ketika ada menyaksikan berkelebatnya dua bayangan orang dan tahu-tahu di H.E. Chu Im sendiri bersama Gobi Tai Hou telah berdiri di depannya. Kau, kau iblis bertina Yang Chu berseru, matanya memandang penuh kebencian. Biarpun dia belum mempunyai bukti bahwa wanita inilah yang mencelakakannya, namun begitu bertemu saja sudah bangkit kembali kebenciannya. Tetapi tanpa bukti, tentu saja dia tidak dapat menuduhnya begitu saja. Hai 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 hik, engkau istri yang tidak setia. Apakah kau datang untuk mencari kekasihmu Chia Ken Hong? Muka Nencu menjadi merah sekali, dua matanya terbelalak dan kalau tadinya dia masih ragu-ragu untuk menuduh karena tidak ada bukti, ucapan Chui Im itu meyakinkan hatinya bahwa iblis inilah yang mengaturnya. Saking marahnya sampai sukar dia mengeluarkan suara. Lagi pula, di tempat ramai itu, perlu apa dia berbicara tentang kehancuran rumah tangganya itu? Hanya akan menimbulkan aib dan malu saja. Karena itu Yan Chu langsung mencabut pedangnya dan menerjang Chui Im sambil membentak. Tutup mulutmu yang kotor, iblis bentina. Chui Im mengelak sambil mengebutkan ujung lengan bajunya. Dia tertawa-tawa mengejek menghindarkan bacokan dan tusukan pedang yang datang bertubi-tubi. Bila dibandingkan dengan tingkat kepandaian Yan Chu, tentu saja Chui Im menang jauh sekali. Apabila dia menghendaki, dalam waktu belasan jurus saja dia tentu sanggup merobohkan Yan Chu. Akan tetapi, merobohkan tanpa melukainya bukanlah hal mudah, dan Chui Im yang cerdik dan dapat menduga bahwa Chong San tentu mengintai, secara sengaja menyebut-nyebut nama Keng Hang untuk memanaskan hati Chong San. Namun dia tetap tidak berani untuk melukai Yan Chu karena hal ini hanya akan merugikan saja, akan membuat ia kehilangan bantuan Chong San yang amat dia butuhkan. Subo, harap bantu Teo Chu sambil melompat jauh ke belakang Chui Im berseru. Yan Chu yang menjadi sangat marah dan penasaran cepat mengejar ke depan. Sinar merah menyilaukan matanya. Cepat Yan Chu menangkis dengan pedangnya ke arah sinar merah yang menyambar dari kanannya itu. Dia menahan teriakan pada waktu pedangnya bertemu benda lunak halus dan ternyata itu adalah ujung kebutan merah di tangan Godi Taihou yang terus membelit pedang. Yan Chu mengerahkan tenaga untuk menarik kembali pedangnya, namun sia-sia belaka. Dengan kebencian meluap Yan Chu menggerakkan tangan kirinya meluncur ke depan, dua buah jari tangannya menusuk ke arah sepasang meta pada wajah tua yang terkekeh dan menyeringai menjijikan itu. Dibandingkan Chui Im, kepandaian Yan Chu masih jauh di bawah, apalagi terhadap nenek ini yang gerakan-gerakannya sungguh aneh di luar kebiasaan manusia normal. Pada saat dua jari Yan Chu meluncur deras, Godi Taihou bukan mengelak ataupun menangkis, malah memajukan wajahnya seolah-olah menyodorkan sepasang matanya untuk ditusuk oleh dua jari Yan Chu. Melihat ini Yan Chu terkejut sekali, seakan terpesona oleh keandahan yang dilakukan Godi Taihou sehingga membuat gerakan tangan kirinya agak tersendat, dan biarpun hanya sekejap meta, tetapi waktu yang singkat ini sudah cukup bagi nenek itu untuk mendahului gerakan tangan kiri Yan Chu. Tangan kanannya menarik huting merah yang sudah melilit pedang Yan Chu sehingga Yan Chu yang masih terpesona itu tubuhnya segera terputar dan ketika tubuh ini telah membelakanginya, nenek itu cepat menggerakkan jari tangan kirinya menotok jalan darah di punggung nyonya muda itu. Tubuh Yan Chu terkulai roboh, hilang seluruh tenaganya biarpun kesadarannya tidak turut lenyap. Dia masih dapat melihat bayangan Chu yang melayang ke arahnya, kemudian menambah dua totokan lagi pada pundak kanan dan pundak kirinya, membuat dia sama sekali tidak dapat bergerak. Bawa dan kurung di adik kamar tahanan, tetapi jangan ada yang mengganggu dia Chu yang memberi perintahnya kepada penjaga yang berdiri di pinggir. Dari tempat persembunyiannya Chong San menonton semua itu dan wajahnya memucat, hatinya penuh kekhawatiran dan kasehan, namun dia lega sesudah membuktikan bahwa Chu In membuktikan janjinya, tidak melukai istrinya. Istri yang dicintainya sepenuh raga, namun yang pada saat itu juga sedang dibencinya setengah mati. Dia benci kepada Yan Chu, bukan karena melihat istrinya itu melanjutkan perhubungan jinah dengan Keng Hong, akan tetapi terutama sekali di samping penyelewengan yang menjijikan, istrinya masih berpura-pura mencintanya. Cinta palsu inilah yang membuat dia sakit hati dan benci sekali. Kalau saja dahulu istrinya berterus terang, menyatakan mencinta Keng Hong seorang, tentu dia pun akan suka mengalah, rela mengorbankan diri menderita. Akan tetapi Yan Chu menerimanya sebagai suaminya, bahkan memperlihatkan cinta kasih yang mesra, yang tadinya di akhirah benar-benar, tadinya mengira bahwa Yan Chu telah melupakan Keng Hong dan memulai lembaran baru dalam kehidupannya. Siapa kira, semua itu sandiwara belaka dan diam-diam istrinya masih mencinta Keng Hong, bahkan melanjutkan hubungan jinah mereka, mengadakan pertemuan gelap. Membayangkan ini semua, hati Chong San makin panas dan berkuranglah rasa kasihan di hatinya terhadap Yan Chu. Biarlah Cui In mempergunakan istrinya sebagai umpan untuk memancing datang chia Keng Hong, pikirnya. Asalkan Yan Chu tidak dihina, tidak disiksa, karena kalau hal itu terjadi, tentu dia akan membelanya dengan taruhan nyawa. Betapapun jahatnya Yan Chu dalam pertimbangannya, tidaklah sejahat dan sekeji Cui In si iblis betina. Yan Chu ditahan dalam sebuah kamar yang cukup indah dan bersih. Kedua tangan dan kakinya terbelenggu, akan tetapi memakai rantai panjang sehingga wanita ini masih dapat bergerak leluasa, dapat makan dan tidur, akan tetapi tentu saja tidak leluasa bergerak untuk berkelahi. Jendela dan pintunya dari besi, memakai ruji besi yang kuat dan di luar jendela serta pintu terjaga ketat oleh pasukan pengawal. Cui In menepati janjinya. Yan Chu diperlakukan dengan baik, tidak pernah diganggu dan mendapatkan makan yang cukup dan mewah. Hal ini membuat Chong San berterima kasih dan lega hatinya, menambah kepercayaannya bahwa tak terkandung niat buruk di dalam hati Cui In terhadap Yan Chu, Namun semata mati iblis betina itu mengajaknya bersekutu untuk menjatuhkan kenghang yang mereka benci bersama. Karena perlakuan Cui In terhadap Yan Chu inilah yang membuat Chong San penurut dan dia menyetujui siasat perangkap yang dipasang oleh Cui In apabila kenghang datang ke tempat itu, terpancing oleh humpan berita tertawannya Yan Chu. Memang Cui In sengaja sudah menyebar orang-orangnya untuk mengabarkan bahwa Yan Chu tertawan olehnya di sang kebun. Berita ini yang disebar itu sampai juga ketelinga kenghang dan biaweng yang tengah melakukan perjalanan, membawa putri mereka. Kedua orang suami istri pendekar sakti ini tak merasa heran. Mereka memang telah menaruh dugaan bahwa Cui Im lah orangnya yang bersembunyi di belakang semua kejadian yang menghancurkan kebahagiaan rumah tangga Chong San dan Yan Chu. Mereka sudah dapat mencari jejak musuh besar itu dan mendengar bahwa iblis betina itu tinggal di sang kebun bersama Mokyam Xiaowong dan Godi Taihou. Maka, begitu mendengar akan tertangkapnya Yan Chu di tempat itu, mereka tidak merasa heran dan bersih cepat menuju ke kota itu. Mereka berhenti di luar kota, menanti sampai malam tiba. Sambil mengerutkan alisnya dan menidurkan putrinya dalam pondongan, Diaweng pun berkata, Suamiku, kita harus berlaku hati-hati sekali. Aku menduga bahwa semua ini dilakukan oleh Cui Im untuk memancingmu. Semua perbuatannya yang ditujukan kepada Chong San dan Yan Chu ku rasa hanyalah untuk mencelakakan kita. Mengapa kau menduga begitu, isteriku? Cui Im menaruh kebencian besar terhadap kita, terutama kepadamu. Adapun Chong San dan Yan Chu sesungguhnya hanya terbawa-bawa saja karena mereka adalah sekutu kita dahulu. Mereka telah gagal menyerang kita ketika perayaan pernikahan kita, dan agaknya untuk mengganggu kita di Ching Ling San, mereka tidak berani. Maka Cui Im dan sekutunya lalu menggunakan siasat, menghancurkan Chong San dan Yan Chu untuk memancing kita datang. Aku tidak takut, Keng Hong berkata penuh kegeraman mengingat akan kekejaman Cui Im yang sudah berkali-kali mencelakakannya dan masih belum bertobat meskipun telah diampuninya. Aku pun tidak takut, akan tetapi kalau malam ini kita menyerbu ke sana, dengan Giyokeng di gendonganku, hem, kurang lewasa juga. S.S.T.T.T., ada orang setelah membisikan peringatan ini tubuh Keng Hong telah mencelak ke belakang dan dia melayang turun di depan seorang laki-laki yang berdiri di balik pohon. Hanya beberapa detik saja selisihnya, Biao Weng juga telah berada di samping suaminya. Hem, kau lagi Biao Weng membentak penuh kemengkalan hati pada saat melihat bahwa yang berada di situ bukan lain adalah Yap Chong San. Apakah kau masih hendak menantang? Sabarlah, lihat, dia terluka. Keng Hong mendekati Chong San yang berdiri menunduk dan tampak darah pada baju orang muda itu di bagian pundak kiri. Chong San, apakah yang terjadi? Engkau terluka. Mendadak Chong San menjatuhkan diri berlutut. Lukaku tidak berarti, akan tetapi harap kalian sudi menolong Yen Chu. Dia tertawan di gedung kepala daerah, aku telah berusaha menolongnya akan tetapi gagal, malah terluka. Kalau tidak ditolong, celakalah dia malam ini. Hem, siapa saja di sana tanya Keng Hong. Penjagaan amat kuat. B.H.E. Chu Im, Gobi Taihou, Mokyam Xiaowau, serta beberapa orang kepala bajak yang cukup lihai dan anak buah mereka yang banyak. Hanya kalian berdualah yang akan dapat menolong Yen Chu. Tolonglah, sekarang juga. Hem, engkau masih ingat kepada isterimu. Setelah kau sakiti hatinya Biao Weng mengejek. Tolonglah dia dulu, soal itu nanti kita bicarakan kelak berempat, Chong San berkata lagi. Istriku, dia benar. Yang penting menolong Yen Chu, kata Keng Hong. Marilah. Aku, aku terluka, walaupun tidak berbahaya akan tetapi aku lemah tidak dapat membantu. Kulihat kalian membawa anak, berbahaya kalau dibawa menyerbu. Jika kalian masih ada kepercayaan kepadaku, tinggalkan anak kalian bersamaku, aku dapat menjaganya. Lebih aman daripada dibawa menyerbu ke tempat berbahaya itu. Tidak Biao Weng membentak. Lebih baik kulindungi sendiri. Eng Moi. Dia benar. Lebih baik kita titipkan kepada Chong San sementara kita menyerbu dan menolong Yen Chu. Ayah kau masih menaruh kepercayaan kepada orang ini yang hendak membunuhmu. Jangan bicara begitu, Eng Moi. Kita tahu dan yakin, Chong San bukan orang jahat. Dia tentu akan melindungi Giyokeng dengan nyawanya. Serahkanlah, daripada anak kita terancam bahaya hebat apabila kita bawa menyerbu ke sana. Tentu Eng kau masih ingat akan kelihayaan Gobi Taihou, dan Chuwi Im tak boleh dipandang ringan pula. Dengan alis berkerut Biao Weng lalu menyerahkan Giyokeng kepada Chong San sambil berkata, Nah, terimalah dan jaga baik-baik. Awas, yap Chong San, sedikit saja kau berani mengganggu anakku, aku siai Biao Weng akan mencarimu biar sampai ke neraka sekalipun. Eng Moi, jangan menuruti perasaan marah. Hayo kita cepat menolong Yen Chu. Chong San, kau jaga anak kami dan tunggu di sini kenghang lalu melompat dan diikuti oleh istrinya. Sejenak Chong San bengong terlongong memandang anak perempuan mungil yang tidur pulas di gendongnya itu. Dia menarik napas panjang dan mencium dahi anak itu. Anak baik, kasihan engkau, mempunyai ayah macam itu. Aku bersumpah akan melindungimu dan tidak akan membiarkan siapapun mengganggumu. Aku hanya benci kepada ayahmu dan maafkanlah, anak baik, aku terpaksa melakukan ini demi dendamku pada ayahmu. Sesudah menengok ke kanan-kiri, Chong San melomcat dan lenyap ke dalam kegelapan yang menyelubungi bumi. Kenghang dan istrinya menggunakan ilmu kepandayan yang tinggi, melompati tembok kota dan langsung pergi mencari gedung besar tempat tinggal kepala daerah. Sambil berlomcatan cepat seperti dua ekor burung raksasa, Biaweng mencela suaminya. Aku khawatir sekali. Orang yang sudah gila cemburu seperti dia itu, sukar untuk dapat dipercaya sepenuhnya dan kita telah menyerahkan anak kita ke tangannya. Ah, tidak meliapkah engkau betapa dia masih mencintai Yancu dan sudah berusaha menolong istrinya sampai terluka. Tidak aneh, mana dia mampu menandingi Cui Im dan kaki tangannya. Lagi pula, andai kata dia gila oleh cemburu, tentu kepada kulah ditujukan dendam dan kebenciannya. Tidak mungkin dia mengganggu Giyokeng. Meskipun hatinya masih gelisah, akan tetapi kecurigaan Biaweng berkurang karena dia dapat membenarkan pendapat suaminya itu. Dengan hati-hati mereka lantas meloncat ke atas genteng ruang rumah penduduk, melanjutkan penyelidikan mereka ke gedung kepala daerah melalui jalan atas. Hati suami istri perkasa ini makin curiga karena ternyata dengan mudah saja mereka tiba di atas gedung kepala daerah tanpa menghadapi perlawanan ataupun serangan penjaga. Keadaan sunyi saja seolah-olah para pengawal ditiadakan malam itu. Ketika mereka sampai di atas sebuah ruangan belakang yang luas dan mengintai, tahulah mereka bahwa Cui In memang sudah siap menanti kedatangan mereka. Mereka melihat Cui In, Mokiam Siaweng dan Godi Taihou bersama lima orang lelaki tinggi besar yang agaknya ialah teman-teman Mokiam Siaweng dari kalangan bajak. Sedang duduk di ruangan luas itu menghadapi meja hidangan, makan minum sambil bercakap-cakap. Tiba-tiba percakapan dihentikan, dan terdengarlah suara Cui In melengking nyaring. Kenghang dan Mokiam Siaweng, kalian sudah datang. Hai hai hik hik, jangan harap kalian akan dapat membebaskan yang cu sebelum kalian mengalahkan kami. Cui In manusia jahat, sekali ini aku tidak akan mengingat hubungan antara kita lagi. Ijawaban Kenghang ini disusul melayangnya dua tubuh yang ringan dan gesit dari atas, meluncur memasuki ruangan yang luas itu. Wir-wir-wir. Dari keempat penjuru ruangan itu menyambar anak panah beracun ke arah tubuh Kenghang dan Mokiam Siaweng, 32 batang banyaknya, 8 batang dari tiap penjuru yang dilepas oleh 4 orang, masing-masing sekaligus 2 batang. Kenghang yang lebih dulu turun, menggerakkan kedua tangannya sedangkan Mokiam Siaweng yang turun beberapa detik berikutnya sudah menggerakkan sabuk sutra putihnya. Dalam beberapa detik saja, Kenghang telah berhasil mencengkeram 16 batang anak panah, sedangkan ujung sabuk sutra istrinya juga telah membeli 16 batang. Kenghang berseru nyaring, lalu 4 kali tangannya bergerak dengan tubuh berputar ke 4 penjuru. Terdengar jerit-jerit mengerikan. Dan dari atas tiang melintang di 4 penjuru ruangan itu, jatuhlah 16 orang pemanah yang dadanya sudah termakan oleh anak panah mereka sendiri. Tubuh mereka berkelojotan sebentar, kemudian tak bergerak lagi. Biaweng memutar-mutar sabuk sutranya di atas kepala sambil tersenyum mengejek memandang ke arah Cui Im yang mengangkat kedua alisnya dengan marah, Kemudian wanita muda yang jelita ini berseru, Bhe Cui Im, terimalah sambutanmu sendiri. Sabuk sutra itu mengeluarkan suara bersyut, lantas 16 batang anak panah itu meluncur seperti kilat menyambar ke arah meja di mana duduk Cui Im, Gobi Taihou, Mokyam Siawong dan 5 orang pembantunya yang terkejut dan cepat melempar diri ke belakang, Terjungkal bersama kursi mereka dalam pengelakan yang tergesa-gesa dan kaget. Akan tetap Cui Im mengangkat sumpitnya menangkisi anak-anak panah itu, Adapun Gobi Taihou menggunakan mulutnya yang teot meniupi anak-anak panah itu sehingga menyelaweng dan tidak mengenai tubuhnya. Hai 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 hik, Biaweng, engkau masih suka membelah suamimu yang telah mengkhianati pernikahanmu. Suamimu datang untuk menolong kekasihnya, apakah engkau tidak tahu? Suamimu, laki-laki matuk keranjang gila wanita ini, mencinta Yan Chu, apakah kau berpura-pura tidak tahu? Cui Im, tidak perlu banyak cakap lagi. Kami tahu siapa engkau dan dapat menduga apa yang telah kau lakukan terhadap Chong San dan Yan Chu. Kami datang untuk membasmi kau dan kaki tanganmu, dan sekali ini kami tidak mau bekerja kepalang tanggung jawab Biaweng. Cui Im, sekali ini aku tidak akan sudi mengampunimu lagi kata pula Keng Hong. Eh, eh, haha, eh, laki-laki tampan, apakah kau lupa betapa kita bersama menikmati malam itu? Apakah kau lupa bahwa akulah gurumu dalam soal asmara? Hem, jantungku masih berdebar dan semua bulu di tubuhku masih meremang karena birahi kalau kuingat malam kita dahulu itu. Engkau pun cinta kepadaku, cinta pada tubuhku, mana engkau akan tega membunuhku? Cui Im, perempuan tidak tahu malu. Majulah menerima kematian Keng Hong berteriak marah sekali, mukanya menjadi merah karena dia diingatkan akan pengalamannya yang amat memalukan dahulu. Cui Im memberi isyarat kepada Mokiam Siaweng. Mantu kepala daerah ini kemudian mengangguk kepada lima orang pembantunya yang cepat-cepat meloncat bangun sambil mengeluarkan tanda dengan suitan. Dari kanan dan kiri muncullah dua puluh orang dari empat penjuru yang segera bergerak dengan teratur di bawah pimpinan lima orang itu, mengurung Keng Hong dan Biaweng dengan membentuk satu lingkaran luas dalam jarak enam meter dari kedua orang suami istri sakti itu. Keng Hong dan Biaweng menggerakkan kaki, berdiri mengadu punggung dan bersikap tenang, bahkan Biaweng yang sudah memegang sabuk sutrap putih di tangannya itu memandang kepada Cui Im sambil tersenyum mengejek, seakan-akan mencertawakan bekas sucinya itu yang menggunakan orang-orang yang dipandangnya rendah dan tiada gunanya itu. Keng Hong juga bersikap tenang, masih belum mencabut pedang siang bok kiam karena kalau hanya menghadapi pengurungan dua puluh lima orang itu saja, apalagi dia dibantu istrinya, kiranya tidak perlu mengeluarkan pedang pusakannya itu. Lima orang itu memberi isyarat dengan tangan kepada dua puluh orang anak-anak buah mereka yang berjalan mengitari Keng Hong dan istrinya. Tiba-tiba tampak sinar hitam menggelapkan cahaya lampu yang menerangi ruangan itu dan ternyata dua puluh lima orang itu kini semua telah mencabut sebatang cambuk hitam yang panjangnya tak kurang dari lima meter. Keng Hong dan Biaweng segera tahu bahwa para pengeroyok itu hendak menyerang mereka dari jarak jauh, mengandalkan senjata mereka yang panjang. Diam-diam suami istri ini tertawa. Betapa tolonya Cui Im. Biarpun kelihatannya cerdik, mengeroyok dari jarak jauh, dua puluh lima orang ini akan dapat berbuat apakah terhadap mereka? Dengan sikap tenang namun pandang macu mentertawakan, Keng Hong dan Biaweng tetap berdiri tanpa bergerak. Bahkan sekarang Biaweng dengan muka membayangkan kesebalan sudah menyelipkan sabuk sutranya pada pinggangnya, seolah-olah ia hendak menunjukkan kepada Cui Im bahwa ia tidak perlu lagi menggunakan senjata menghadapi ancaman dua puluh lima orang pengeroyok itu. Serangan itu dilakukan tiba-tiba seperti telah disangka oleh suami istri ini. Didahului oleh ledakan-ledakan laksana suara halilintar sambung menyambung, lalu tampak sinar hitam meluncur dari sekeliling tubuh mereka, datanglah serangan ujung cambuk bertubi-tubi ke arah tubuh mereka. Sikap Keng Hong dan Biaweng masih tenang, namun sepasang tangan mereka sudah bergerak menyambut dengan kecepatan yang sulit diikuti pandangan mata. Tiba-tiba saja tampak cahaya putih bergulung di depan Biaweng, adapun Keng Hong menggerakkan kedua tangan seperti seorang kanak-kanak menangkap di kupu-kupu dan sekian banyak cambuk itu sebagian tergulung oleh sabuk sutra Biaweng, dan sebagian besar lagi ujungnya sudah tergenggam di kedua tangan Keng Hong. Hampir berbareng suami istri ini lalu membuat gerakan, gerakan yang berbeda, bahkan berlawanan karena jika Biaweng menarik sabuk sutranya dengan pengerahan tenaga, tetapi sebaliknya Keng Hong justru melepaskan ujung-ujung sabuk yang menegang akibat ditarik oleh pihak pengeroyok. Akan tetapi akibatnya hebat sekali. Mereka yang cambuknya tertarik oleh Biaweng, ada yang sampai terguling-guling dan terseret, ada yang putus cambuknya dan ada yang terpaksa melepaskan gagang cambuk karena kulit tangan mereka terkupas. Sedangkan mereka yang ujung cambuknya dilepas oleh Keng Hong, ada yang mengelak dari sambaran cambuk sendiri hingga jatuh bangun, akan tetapi ada pula yang terpukul cambuk sendiri pada mukanya sehingga kehilangan bukit hidung atau daun telinga. Terdengarlah teriakan-teriakan kesakitan dan tentu saja pengepungan 25 orang itu menjadi kacau balau. B.H.E. Cui Im, majulah sendiri. Apa gunanya memaksa tikus-tikus tiada guna ini Biaweng berseru mengejek. Akan tetapi, 5 orang pembantu Mokyam Siaweng itu menjadi marah sekali dan tentu saja malu bahwa mereka dan anak buah mereka yang diandalkan cuan rumah ternyata hanya dalam segerakan saja telah kocar kacir. Mereka meneriakan aba-aba dan para anak buah mereka telah bersiap lagi, bahkan yang kehilangan cambuk sudah mengganti cambuknya. 5 orang itu memutar cambuk mereka sehingga terdengar suara bersuitan. Kemudian cambuk mereka menyambar, tidak ke arah kenghang dan Biaweng yang memandang heran dan geli, melainkan cambuk-cambuk itu menyambar ke arah api lilin di sudut-sudut ruangan dan ujung cambuk itu terbakar dengan cepat dan mudah. Api cepat menjelar dari ujung cambuk sampai hampir kegagang, tanda bahwa cambuk mereka itu memang mengandung bahan bakar yang amat peka. Kini 5 orang itu memutar-mutar cambuk api mereka dan anak buah mereka pun memutar cambuk ke arah cambuk api pemimpin-pemimpin mereka dan terbakarlah semua cambuk yang kini menjadi 25 buah banyaknya. Kenghang dan Biaweng terkejut sekali ketika 25 batang api itu menerjang mereka dengan cahaya api yang menyilaukan mata. Ini hebat, pikir mereka. Mereka tidak takut akan kekuatan cambuk yang menyerang, akan tetapi berhadapan dengan api yang setidaknya akan dapat membakar pakaian dan rambut, amatlah berbahaya. Agaknya Cui Im dapat melihat kekagetan mereka, maka terdengarlah suara ketawanya yang melengking di antara sinar api yang kini bagaikan membakar seluruh ruangan itu, mendatangkan bayangan-bayangan hitam merah seperti pemandangan di neraka. Cambuk-cambuk api itu datang dan Biaweng cepat menggunakan ginkangnya, melesat dan bergerak menyelinap di antara cambuk-cambuk api yang datang menyambar dirinya. Gerakannya ringan dan cepat sekali dan diam-diam nyonya muda ini bersyukur bahwa dia mentaati perintah suaminya, menyerahkan Giyokeng kepada Congsan. Dan adai kata tadi harus menghadapi serangan cambuk-cambuk api ini sambil menggendong anaknya, ih, dia bergidik ngeri karena maklum bahwa anaknya terancam hebat oleh lidah-lidah api. Kenghang menjadi amat marah. Dia harus memuji kehebatan barisan cambuk api ini dan kelihayan Cui Im mengatur siasat. Menghadapi api, tentu saja pedang siangbok kaim tidak dapat dia pergunakan. Pedangnya terbuat daripada kayu dan tentu saja kayu takut akan api. Kalau pedangnya terbakar, hal itu merupakan malapetaka hebat. Juga tentu saja istrinya tidak dapat mempergunakan sabuk sutranya karena sabuk itu pun tentu akan terbakar kalau bertemu dengan cambuk yang bernyala-nyala. Para anak buah Cui Im yang menonton menjadi terbelalak, kagum dan tegang. Cambuk-cambuk api yang bergulung-gulung itu amat indah di waktu malam, akan tetapi yang lebih mengagumkan lagi adalah berkelebatnya bayangan Biao Weng yang menyelingap ke sana-sini melalui gulungan-gulungan sinar menyala itu. Ada pun Keng Hang masih berdiri tegak, tidak mempergunakan ginkang seperti istrinya, tidak mengelakan melainkan menggunakan kedua tangannya mendorong ke depan dan kanan-kiri, namun angin pukulan kedua tangannya cukup kuat untuk membuat cambuk-cambuk api yang datang menyambar itu terpental kembali. Eng Moi, kita robohkan mereka dengan totokan-totokan tiba-tiba Keng Hang berseru. Sekarang dia pun berkelebat meniru istrinya, menggunakan langkah kaki yang aneh dan tubuhnya menyelinap di antara gulungan sinar, kedua tangannya dengan jari-jari terbuka menerjang ke kanan-kiri. Biau Weng juga masih berkelebat, akan tetapi kini tampak sinar putih sabuk sutranya meluncur ke kanan-kiri seperti seekor ular hidup yang menyelinap di antara keroyokan sinar api bergulung-gulung. Terdengar pekik susul menyusul dibarengi robohnya beberapa orang. Dengan tendangan kaki, dua suami istri yang sakti ini melempar-lemparkan tubuh para pengeroyok mereka sehingga bertumpuk-tumpuk dan dengan dorongan pukulan yang mengandung sin kang amat kuatnya, Keng Hang membuat cambuk api itu terbang membalik lantas menimpa tumpukan tubuh yang telah tertotok dan tak mampu bergerak. Terjadilah hal yang amat mengerikan. 25 orang itu, termasuk pula pimpinan barisan, malang melintang bertumpuk-tumpuk dan dibakar hidup-hidup oleh cambuk api mereka sendiri. Pakaian dia dan rambut mereka mulai terbakar sehingga tercium bau hangus dan sangit. Cuiin mengeluarkan pekik kemarahan. Sambil memerintahkan anak-anak buahnya untuk menyeram api dengan memergunakan air dan menolong mereka yang sedang terbakar hidup-hidup, dia bersama Gobi Taihou dan Mokiam Xiaowong sudah menerjang maju dengan senjata di tangan. Mula-mula Cuiin yang licik itu menyerang bekas semuanya, Biao Weng. Dia mengira bahwa tingkat kepandainya yang jauh lebih tinggi itu akan dapat merobohkan Biao Weng dalam beberapa gebrakan saja. Akan tetapi alangkah kagetnya ketika dia melihat gerakan Biao Weng jauh lebih hebat daripada dahulu, maka taulah dia bahwa Biao Weng telah menerima latihan dari kenghang sehingga bukan saja langkah kakinya amat aneh dan gerakannya amat gesit, juga pada waktu sabuk sutra itu menangkis pedang merahnya, ia merasa betapa tenaga bekas semuanya itu kuat sekali. Ujung sabuk melibat ujung pedang merah, terjadi saling bertot dan terdengar kenghang berkata, Eng moi, lepaskan. Untung Biao Weng cepat mengendurkan sabuk dan melepaskan libatan, kalau tidak, tentu sabuknya akan putus. Kenghang yang tadinya diserang Gobi Taihou, kini mencelat ke dekat Cui Im dan mendesak wanita itu dengan sinar pedang sianggok kiam hingga wanita itu terpaksa melompat mundur saking hebatnya serangan ini. Gobi Taihou yang maklum betapa lihainya kenghang, sudah pula menerjang maju dengan sepasang kebutannya sehingga dalam detik-detik berikutnya, kenghang sudah dikeroyok dua oleh Gobi Taihou dan Cui Im. Namun pendekar sakti ini memutar sianggok kiam sedemikian rupa sehingga tidak saja tubuhnya terlindung oleh sinar hijau sianggok kiam, akan tetapi juga dari gulungan ini secara mendadak dan aneh mencuat sinar-sinar yang menyambar ke arah kedua orang pengeroyoknya, diseling dengan sambaran angin pukulan tangan kirinya yang amat kuat. Pertandingan ini hebat dan seru bukan main karena mereka semua mengerahkan seluruh kepandayan untuk saling membunuh. Sementara itu, setelah suaminya menggantikannya untuk menghadapi Cui Im yang liai, Biaweng menerima serbuan Mokiam Xiaowong yang menyerangnya dengan ngawur dan dengan hati tidak tenang karena tadinya mantu kepala daerah ini bermaksud hanya membantu saja, lebih mengandalkan kepandayan Gobi Taihou dan Cui Im. Tapi siapa sangka, semua bantuan kawan-kawannya tiada guna, dan kini kedua orang wanita yang diandalkan itu mengeroyok kenghang sehingga dia sendiri terpaksa menghadapi nyonya muda yang amat liai seorang diri saja. Biarpun dia sudah memutar pedangnya dan mengeluarkan semua ilmu yang dahulu dia pelajari dari ketiga orang kakek iblis Tiantesem Lomo, namun, menghadapi sinar putih sabuk sutra Biaweng, dia benar-benar merasa bingung dan terdesak hebat. Kemanapun pedangnya bergerak selalu bertemu dengan cahaya putih yang halus lembut namun amat kuat itu, dan beberapa kali hampir saja pedangnya kena terampas. Maju uuuu, keroyok. Mokiam Xiaowong yang merasa kewalahan itu tiba-tiba saja bergerak, maka belasan orang anak buahnya, yaitu para perwira pengawal, maju dengan senjata di tangan. Tetapi sekali Biaweng mengeluarkan lengking nyaring dan sinar sabuk sutranya membuat gerakan melengkung yang menyambar ke sekeliling tubuhnya, lalu robohlah enam orang pembantu Mokiam Xiaowong itu. Mokiam Xiaowong terkejut dan marah. Ketika melihat Biaweng yang memutar sabuk itu agak miring tubuhnya, dia cepat menubruk dan menusukan pedangnya dari samping ke arah dada. Biaweng dapat melihat gerakan ini dan dapat mendengar suara angin tusukan. Maka, dengan tenang namun cepat sekali dia mengembangkan lengannya, membiarkan pedang meluncur melalui bawah lengannya, kemudian tanpa membalikan tubuhnya, ujung sabuk sutranya menyambar ke belakang dan gerakan tiba-tiba ini tak dapat dilakan lagi oleh Mokiam Xiaowong secara tepat. Walaupun dia telah miringkan kepala sehingga ujung sabuk itu tidak menoto ubun-ubun kepalanya, namun lengannya tersabat dan dia memekai keras, tubuhnya terhuyung lantas dia roboh terguling. Untung baginya bahwa anak buahnya cepat-cepat menubruk Biaweng dengan senjata mereka sehingga wanita itu tidak sempat mengirim serangan maut, sebaliknya Biaweng lalu mengelebatkan sabuk sutranya dan robohlah empat orang pengeroyok. Akan tetapi Mokiam Xiaowong sudah sempat diseret pergi menjauh oleh anak buahnya. Dia mengeluh kesakitan sambil memegangi lehernya yang memrengkat. Gobi Taihou dan Cui Im bukan merupakan lawan yang lunak bagi Keng Hong. Kini Cui Im lebih lihai daripada dalam pertemuan terakhir dahulu ketika Cui Im menyerbu ke Cien Lingsan. Cui Im telah digembleng oleh Gobi Taihou dan kedua orang wanita iblis itu mengeroyok Keng Hong dengan kebencian meluap dan nafsu membunuh terkandung dalam setiap serangan. Betapapun juga, dengan ilmunya yang tinggi, terutama gaya bertahan dari ilmu Tai Kek Sin Kun, pendekar sakti ini sama sekali tidak terdersak, bahkan membuat kedua orang lawannya terpaksa harus bersikap sangat hati-hati karena sedikit saja mereka terkena siang Bokiam yang penuh dengan getaran hawa singkang Bokjijat itu, maka celakalah mereka. Karena tidak ada lagi pengeroyok berani mendekatinya, Bia Weng lalu menerjang maju membantu suaminya dan tentu saja terjangan nyonya muda yang lihai ini membuat Cui Im dan Gobi Taihou menjadi makin terdesak hebat. Cui Im mulai menjadi gelisah dan beberapa kali dia menengok ke belakang, bukan untuk mencari jalan lari, melainkan dia mencari-cari Chong San akhirnya, setelah bentrokan antara pedangnya dan siang Bokiam membuat tubuhnya terhuyung ke belakang, dia tidak dapat menahannya lagi dan berseru, Yap si Chu, di mana engkau? Aku di sini Yap Chong San tiba-tiba muncul dari balik pintu sambil memondong anak perempuan kecil. Bantulah kami Cui Im berseru dan melompat dekat Chong San, lantas secara tiba-tiba pedang merahnya menyambar ke arah kepala Chong San. Chong San terkejut sekali, tidak mengira bahwa iblis bertina itu menyerangnya, maka cepat dia mengelak, akan tetapi ternyata serangan itu hanya pancingan belaka karena di lain saat, anak perempuan di gendongannya sudah terampas oleh Cui Im, Chong San berdiri melongo dan alisnya berkerut. Mengapa kau tidak membantu kami Cui Im menegur, kemudian ia mengangkat anak itu tinggi-tinggi ke atas sambil berteriak, Keng Hong, Biao Weng, menyerahlah, kalau tidak anak kalian akan kupenggal lehernya pedang merah ditempelkan di leher anak itu yang tiba-tiba menangis nyaring. Cui Im, iblis keji Keng Hong berteriak, Chong San, kau manusia terkutuk Keng Hong hendak mengamuk, akan tetapi lengannya disentuh istrinya. Cui Im, kami menyerah, akan tetapi jangan mengganggu anakku Biao Weng berkata, suaranya menggektar penuh kecemasan biarpun sikapnya tetap tenang. Hai hai hai, siapa mau mengganggu anakmu? Subo, harap suka lumpuhkan mereka. Gobi Taihou tertawa-tawa, dan kedua kebutannya berkelebat ke arah Keng Hong dan Biao Weng. Tentu saja kalau mereka menghendaki, mereka dapat menghindarkan diri, akan tetapi setelah anak mereka berada di tangan Cui Im, mereka tidak berani berkutik dan robohlah mereka dengan tubuh lemas dan lumpuh akibat tertotok ujung kebutan Gobi Taihou yang amat lihai itu. Ringkus dan belenggu mereka kuat-kuat Cui Im memerintah. Mokiam Xiaowong yang sudah marah sekali meloncat maju. Lehernya masih bengkak, akan tetapi kedua tangannya masih dapat bergerak keleluasa dan tenaganya masih cukup besar untuk mengikat tubuh Keng Hong dan Biao Weng dengan erat, bahkan dia tidak melepaskan kesempatan itu untuk menggerayangi tubuh Biao Weng secara kurang ajar dengan maksud menghina. Namun Biao Weng sudah mematikan rasa dan Keng Hong juga memusatkan semua panca indera untuk menghadapi saat yang amat gawat itu. Yap Chong San, tak kusangka sama sekali bahwa seorang pendekar murid Xiao Lim Pai yang gagah perkasa dan berwatak pendekar seperti engkau sudah tersesat begini jauh. Engkau menipu kami dan ternyata engkau bersekutu dengan iblis bertina ini. Keng Hong berkata, matanya mencorong memandang ke arah Chong San akan tetapi Chong San sama sekali tidak merasa kikuk atau malu, bahkan dia membalas dengan pedang mata penuh kebencian, kemudian dia melangkah maju dan menendang kepala Keng Hong yang rebah terlentang di atas lantai. Jangan bunuh dulu Cui Im berteriak. Chong San mengurangi tenaga dan tendangannya hanya membuat bibir Keng Hong berdarah. Yap Chong San, manusia pengecut tidak tahu malu Biao Weng memaki, sinar matanya seakan-akan hendak menghancurkan kepala bekas sahabat itu. Begitukah sikap seorang laki-laki sejati? Menghina orang yang telah menyerah. Kalau engkau tidak menggunakan siasat keji dan busuk tanpa mengenal malu, kami berdua akan membasmi kalian semua, termasuk engkau, manusia berwatak anjing. Chong San memandang Biao Weng dan menghela nafas. Aku kasihan kepadamu, Biao Weng. Bukan aku yang berwatak anjing, melainkan suamimu inilah. Dialah manusia anjing, wataknya seperti anjing, biarpun telah diberi makan kenyang di rumah, kalau keluar, biar ada tahi pun akan dimakannya. Bukan aku yang menghina suamimu, tetapi manusia yang bernama Chia Kenghang inilah yang telah menghinaku. Bukan hanya menghina, ia malah menghancurkan kebahagiaan hidupku, dan tanpa kau ketahui, telah menghancurkan pula kebahagiaan hidupmu. Ah, engkau manusia buta. Ku kira engkau masih tetap gila, demikan gila oleh cemburu sehingga engkau tak segan-segan menipu kami. Engkau begitu gila sehingga tidak hanya mencelakakan kami, juga membuat sengsara istrimu yang amat mencintamu, dan telah mencelakakan pula anak kami Biao Weng menjerit penuh kemarahan. Engkau lah yang buta, Biao Weng. Suamimu seorang laki-laki hina, seorang suami yang menyeleweng dan tidak setia, seorang sahabat yang palsu dan laknat, dan engkau masih membelanya. Dialah yang merusak kehormatan dan kebahagiaan istriku dan aku, maka dengan jalan apapun aku harus dapat membalas dendamku, harus dapat membunuh dia seperti orang membunuh seekor anjing yang menjijikan. Yap Chong San, kau jangan menambah dosamu dengan maki-makian keji, Geng Hong berkata tenang. Istriku benar, engkau bermata seperti buta. Engkau menjadi gila dan buta oleh cemburu kosong terhadap istrimu dan aku. Engkau menduga bahwa aku dan Subway bermain gila, berjinah. Padahal aku hanya mencinta istriku seorang, dan istrimu hanya mencinta engkau suaminya. Betapa keji fitnah yang telah kau lontarkan kepadaku, terutama kepada Sumoy. Ayuh, betapa inginku menghajarmu, menyeretmu kehadapan Sumoy dan memaksamu menciumi kakinya mohon pengampunan. Melihat perbantahan mereka, Cui Im hanya tersenyum dan saling pandang dengan Godi Taihou. Mereka merasa amat bangga menyaksikan hasil daripada siasat mereka yang dilaksanakan dengan penuh kesabaran dan kecerdikan. Kini diam-diam mereka menikmati hasil itu dan merasa amat gembira. Sedemikian hebat rasa benci di hati Cui Im terhadap Keng Hang dan Biao Weng sehingga di samping ingin menyaksikan kedua orang ini mati di tangannya, juga dia merasa gembira kalau sebelum dibunuh mereka itu menderita tekanan-tekanan batin lebih dahulu dan bertengkar dengan bekas sahabat terbaik. Terima kasih. Terima kasih.